Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konnichiwa Saya Riyadiyadul Jana Halumni SMK Manangga Pratama, Kota Tasikmalaya, tahun lulusan 2018 Alhamdulillah, saya sekarang bisa bekerja di Jepang di perusahaan Kaneta Suisang Selama sekolah, banyak hal yang saya dapatkan, baik ilmu maupun pembentukan pribadi karakter saya Untuk ibu, bapak guru, dan juga BKK SMK Manangga Pratama, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Karena telah menidik dan memiming saya hingga saya bisa bekerja di Jepang Dan buat adik-adik kelas terus semangat, gambar teku dasai Dan juga buat yang masih duduk di bangku SMP, jangan ragu Mari masuk dan bergabung di SMK Manangga Pratama SMK bisa, SMK juara, SMK Manangga Pratama, jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan, saya lulusan TBSM SMK Manangga Pratama tahun 2016 Saya sekarang bekerja di PT Asalonda Motor, salah satu perusahaan terbesar sepeda motor di Asia Tenggara Mari bergabung dengan SMK Manangga Pratama, Raih Cita-Cita, SMK bisa, Manangga Juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reza Safarasutis, saya lulusan dari SMK Manangga Pratama, jurusan TBSM tahun 2019 Sekarang saya bekerja di PT Asalonda Motor, salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara Mari bergabung dengan SMK Manangga Pratama, Raih Cita-Cita, SMK bisa, Manangga Juara, AHMJ, Semundang Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reza Safarasutis, saya lulusan SMK Manangga Pratama, kota Tasik Malaya tahun 2018 Kejuruan Teknik Sepeda Motor Alhamdulillah, saat ini saya bekerja di PT Yamaha 2, Yamaha Perakitan Sepeda Motor Atau biasa disebut dengan YMWJ, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Jawa Yang merupakan anak pabrik terbesar di dunia, dari Yimpulogadung, dalam Yamaha Group Dan merupakan satu kebanggaan Indonesia yang mendunia Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada SMK Manangga Pratama Dan kepada semua guru yang ada di SMK Manangga Pratama Yang senantiasa memimping saya sehingga saya bisa berdiri di perusahaan tersebut Mari bergabung dengan SMK Manangga Pratama Gapai Impian, Raih Cita-Cita, SMK bisa, Manangga, Juara Alhamdulillah, saya sekarang tetap menjadi Kalimantan Selatan Di perusahaan Astra Agrofistari di bidang elektrikal Departemen Pabrik Terima kasih untuk Bapak Guru yang telah membimbing saya selama sekolah Dan untuk adik-adik SMP Mari bergabung bersama kami di SMK Manangga Pratama Kota Tasikmalaya SMK bisa, SMK Manangga Pratama Juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andi Rawan Saya lulusan SMK Manangga Pratama Tahun 2018 Sekarang saya bekerja di PT Sedulgi Indomobil Motor Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu dan pekaburu Yang telah membimbing saya dan BKK SMK Manangga Pratama Mari bergabung di SMK Manangga Pratama Bersama SMK Manangga Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, benda saya di Mas Kepala Biasa, saya lulusan SMK Manangga Pratama Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Sekarang saya berterima kasih Kepada ibu dan pekaburu Yang telah membimbing saya Terima kasih Terima kasih Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kepada ibu bapak guru yang tua Menjidik dan membimbing saya Jika saya sedang bekerja di PT Sedulgi Indomobil Jika saya sedang bekerja di PT Sedulgi Indomobil Saya sekarang bekerja di Jepang Tepatnya di perusahaan Toyota Tego Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya melanjutkan pendidikan di Universitas Siliwangi Jurusan Ilmu Politik Melalui Jalur Undangan atau SNMPTN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka saya selalu bekerja di Jepang Saya merupakan alumni dari SNK Manangga Pratama Tahun 2022 Penisian Rekayasa Perakatan Dengan itu saya bangga menjadi bagian dari keluarga SNK Manangga Pratama Karena berkat terakhir Allah Rupa didikan dukungan dari para belajar Serta teman-teman juga lingkungan SNK Manangga Pratama Hingga detik ini Alhamdulillah Saya bisa melakukan banyak hal yang luar biasa Yang belum saya lakukan sebelumnya Dan Alhamdulillah pada saat ini juga Saya diberikan kesempatan untuk Melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Surah Bungi Jati Bandung Tepatnya di jurusan TGK Muhammad Rada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rada Alumni SNK Manangga Pratama Kota Tasik Malaya Tahun lulusan 2022 Di sini saya berkuliah di Universitas Silewangi Lewat jalur SNPTN Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru Yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat Untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMP Jangan bimbang, jangan ragu Ragu mari masuk SMK Manangga Pratama SMK bisa, SMK juara, SMK Manangga Pratama jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arief Bidayat, alumni SMK Manangga Pratama angkatan 2020 Saat ini saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Alhamdulillah saya terima di UPI melalui jalur SNMPTN atau jalur nilai rapot Untuk itu saya merasa bangga sekolah di SMK Manangga Pratama Karena saya bisa diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya selama sekolah di SMK Manangga Pratama Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan pembelajaran yang saya dapatkan Untuk adik-adik yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMK Saya mengajak untuk bergabung di SMK Manangga Pratama Karena selain bisa kuliah juga bisa kerja, siap untuk kerja Bisa kerja di dalam negeri maupun di luar negeri Terima kasih SMK bisa